Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Motunis Motoclog Terima kasih telah menonton Hari ini aku mau nge-review motor GSX 150 Sport Ya buat kalian udah gak asing lagi lah Sama motor ini lah udah sering lihat di depan di balap atau lagi dimana dimananya di depan Nah, berhubung saya kurang tahu motor ini, mas apa aja yang dipakai motor ini Kita langsung aja sama yang punya nya yaitu yang meranda Aku mau nanya nih Ini kan motor dipakai balap Dipakai sehari-hari juga gak? Gak 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 Maksudnya part apa aja yang ada di motor ini Tari mana? Mulai dari atas aja Sesama harganya Gak Sama harganya Gak 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 Sama harganya Nona Gak 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 Mari Dari Tari Dari Dari Ada tulisannya sini, Aurora Project, ini dari temen aku, ini custom harganya murah, cuma Rp200.000 Yang ini custom, terus ke stang, di bagian stangnya, pake Bepro, harganya Rp300.000 Ini Bepro nya itu yang 8 derajat, jadi kebawahannya itu tetupannya 8 derajat 8 derajat itu enaknya buat di sendok besar, sendok besar enak banget 8 derajat itu kalau sendok kecil enak, cuman agak capek sedikit balas, soalnya mau matanya Pegawah pasti terasanya pegawah Pengereman nih, langsung ke pengeremannya Pengeremannya, masternya disini masih standar, bawaan pabriknya, terus lang remnya pake TDR Harganya Rp90.000 Harganya Rp90.000 Rp90.000 Terus, apalagi kaliper Kaliper masih Orsinil ya Kalipernya masih standar, bawaan piringannya juga masih standar Nah, peletnya disini pake RCB ya Iya, peletnya pake RCB Ini harganya berapa? 1 cent? Ini peletnya pake RCB Ini peletnya punya Evo Setter Evo Soalnya kalau RCB nya G-SX itu lebar, nanti pakenya Jadi aku pakenya Evo Depannya ini, ini tipenya SP-5522 Diameter depannya ini, lebarnya itu 160 Rp60.000 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 Terus, sering kejubelah Dan, bannya Bannya pake Spirelli Diago Rosso Corsa 2 Ukuran? Ukurannya Rp100.000 per 80 Harganya berapa? Harga bannya ini Rp1.200.000 Terus, apa? Peletnya harganya Rp1.500.000 Sama ini udah satu pasang ya? Udah satu pasang Sama ini udah satu pasang Pasangnya punya G-SX Dipasang di G-SX Dipasang di G-SX Jika ada perubahan Ada perubahan Jadi ke PNP lah di sebelah Banyak dari bos-bosannya apa? Enggak Bos-bosannya depan lah PNP Cuman ada sedikit tembak Daripunnya bosnya sedikit Cuman Asnya sama Asnya sama Kalo nanti aja bahan-bahan yang belakang Terus, ini Sampai ke depannya udah dirimut Supaya Lebih enak Bentar kejut ya? Iya Misalnya Keputu dirimut Terimut sama sendiri Kebetulan Jadi gak usah Kasih harganya Pokoknya mantap lah ya Lumayan Buat kalian Yang mau beribun Sampai keubatan kalian Bisa buat kalian juga agak Bisa Supaya Buat malam Bisa Ayam aja Ini agak Bisa Ini belum Belum Apasih Koplingnya Ini pake R25 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 Juga sama Udah diganti bukan R25 Lalu 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 Dari Underbone Dari Underbone Dari Underbone Ini Merknya SIRP Harganya Ini harganya R25 Juta Bahannya Lebih Bahannya Kuat sih Aku pake jatuh juga Bener-bener kuat Kuat Lebih Lebih dari Dural gitu Bisa lah Bisa dibilang Nah Mulai ke ini Bagian Sobleker Ini pake apa Soblekernya Pake Off Lins Merknya Off Lins Double Click Original Yang ini Kompresi Bisa di klik juga Terus Yang dibawahnya Ini ada Namanya Ribbonnya Si Off Lins Di dalam sini Jadi Fungsinya Kalau yang atas itu Kalau kebawahnya pengen keras Bisa diatur dari atas Tapi kalau Yang dibawah pengen ribonnya pelan Sock backernya di pelan gitu Yaitu Ribbonnya yang dibawah Harganya nih Pengen tau berapa sih ini Harganya Sock breakernya itu Jadi Sock breakernya itu Bukan punya GSX Jadi Sock breakernya itu punya motor CBR150 CBR150 Ya soalnya GSX itu gak ngeluarin Off Linsnya Oh gitu Jadi aku Polisnya CBR Dan ini harganya 8,5 juta Harganya Buat malam Sock breakernya Harganya 8,5 juta Nah ini Apanya nih Yang diubah kan Buat CBN ke GSX Pasti ada yang diubah Apanya banyak sih Hampir PNP Cuman atasnya doang Di situ Atasnya di Agar dirubah Atasnya itu kan Kalau nggak Jadi Ini dudukannya Nah itu Si dudukan Apa ya namanya Si Sock breakernya Kalau yang CBN itu Agak lebar Jadi Dislap Dislap Jadi Kurang masuk ke atasnya Gitu doang Si yang di rumah Gitu doang Simple lah Simple Itu doang Nah Ini Gear Gear set Belakangnya Disini Pakai SND Ukurannya 51 Terus Depannya itu Pakai TDR TDR Ukurannya 13 Dan Pakai Gear Eh Pakai rantai Triple S Ini Triple S nya Yang Tipis Jadi lebih kuat Dan Harganya itu Rantai 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 400an lah ya Harganya Rantai Cuman ini Settingan Sentul Besar Eh Sentul Kecil Jadi Gear nya Besar Yang depannya Kecil Belakangnya Besar Beda lagi Depannya Pake 15 Belakangnya Pake Pake 42 Jadi Performanya Jadi Panjang Lebih panjang Lebih panjang Berapa Berapa Harus Sama Ukuran Bannya Sama Ukuran Bannya Pake Virelli Diamdorosokor Satu Ukurannya 180 17 Bannya Sudah Sudah Emang SBALAN Sudah Cukup Kalau Pelaknya Seperti ini Bannya Pake 180 80 tapi kalau lebih kecil kalau lebih lemah lebih lemah lagi banget tapi bahan ini kesanak-anak ini enteng jadi enak lah udah cukup. kabel sat ini enteng lah. Handingnya itu enak terus bagian kena kuat nih sama ya sama kabel rem. nah disini juga kabel rem pakai TDR juga ya? sama ya pake TDR Rp 90.000 ini juga udah ganti nih apa? murah itu murah. wadah oli, wadah minyak rem. nah kena kuat nih depannya ini beda nggak sama selinsernya? beda-beda. oh beda. jadi depannya pakai apa? batangnya itu pakai Pro Liner. batangnya pakai Pro Liner. dan selinsernya itu pakai HRX. selinsernya pakai HRX. dan ini tuh udah pas ya settingan motornya? udah pas lah. sama mekaniknya tuh kenapotnya dikasih yang seperti ini. harganya berapa? harganya sebenarnya selinsernya itu kalau full set itu 1,3 selinsernya. terus batangnya itu sekitar kokusnya tuh 800-800. berarti udah beda ya tuh ya? satu kenapot, dua eh satu kenapot jadi dua jenis. jadi satu jenis gitu. nah mau nanya juga nih bagian mesin speknya buat balap tuh apa sih masuk kelasnya gitu motor ini tuh? sebenarnya memang bebas sih kalau nyampernya 150cc ya. nyampernya 150cc ya oke. di kolor mesin ini mah ada yang banyak dirubah cuman di porting. terus lepas kompresi, lepas head. kan ini motor udah udah banyak yang tau gitulah ya. misalnya ini motor udah bawa berapa piala sih? sekali balap itu sampai sekarang? dari pertama beli, balap, sampai 20 piala adalah? 20 piala apa? itu sentul, sentul, brigit pernah, subang pernah, subang pernah, subang pernah. kebanyakan dari sentulnya? tapi ini juara satu juga ada kan? banyak. guys juara satunya banyak katanya. berarti spesial gitu kan motor ini. nah kira-kira nih kalau ditotalin semua dari spare part terus mesin. habis berapa sih gitu? semuanya sekitar 20 juta adalah 20 juta. 20 juta? 20 juta. 20 juta. sering juara tapi udah balik modal ya ada ya mungkin ya? enggak. lagi balap itu tuh lebih yang menguntungkan karena aku balap hanya mobil. tapi kan udah punya nama juga kan sekarang? iya gitu ya nggak terlalu lah sama aja kayak orang-orang. memang udah apa udah terkenal? enggak sih ini masih sama biasa sih. biasa. pulau jawa lah. itunya masih di jawa barat. nah. jadi gitu kata yang punyanya emrangga 308 ya nomor ini ya. iya. 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 iya udah emang mau nge-review motor ini dari kemarin cuman baru bisa sempet sekarang ya? waktunya sama ininya lah gak sibuk gitu kan emrangga sibuk. iya. 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 dan sama langsung sama orangnya gitu kan ya paling cukup sekian video kali ini tentang review GSX 150 yang dipakai balap sama MRANGGA308 dan buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe di bawah nanti bisa mau nanya-nanya bisa langsung DM aja atau gimana langsung ke MRANGGA juga bisa jangan nge-DM kenapa? sama gak usah nge-DM paling udah jangan lupa like, komen, subscribe di bawah dan mantau terus channel MOTUS MOTOVLOG see you next time di next video bye-bye